Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa UINC TV? Kembali lagi di UINC Update bersama saya Alde Syafrina melaporkan langsung pada hari ini Jumat 22 Desember 2023 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia menyelenggarakan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila bagi sifitas akademika UINC Samarinda melalui kuliah umum kebangsaan bersama Kepala BPIPRI Prof. Dr. Randes Kiyai Haji Yudian Wahyudi, MAPHD yang bertempat di Auditorium 22 Zulhija UINC Samarinda Acara ini diawali sambutan Rektor UINC Samarinda Prof. Dr. Zurkoni MAG kemudian sambutan oleh Deputi Bidang Hubungan Antarlembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIPRI Insinyur Prakoso MM serta dibuka resmi oleh Wakil Wali Kota Samarinda Insinyur Haji Rusmadi Wongso MSPHD Saya kira subhanallah ya, kita bersyukur bahwa pembinaan ideologi Pancasila melalui kuliah umum kebangsaan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPP Bapak Prof. Dr. Kiyai Haji Yudian Wahyudi Saya kira ini banyak pengetahuan yang kita dapatkan terkait dengan upaya kita untuk membumikan Pancasila sebagai ideologi kita yang paling penting terutama bagi semua warga Samarinda khususnya generasi muda ini untuk bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari Pancasila itu tidak hanya menjadi konsep tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan sivitas akademika Winsi Samarinda menjadi bagian dari perguruan tinggi di Indonesia punya kewajiban untuk itu untuk mensosialisasikan dan mencerahkan kepada masyarakat tentang peran Pancasila sebagai ideologi negara Terima kasih Selain itu, acara ini juga turut memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Osuluddin Adab dan Dakwah sebagai pengisi acara mulai dari MC yang diisi oleh Safa Salsabila mahasiswi KPI semester 7 yang didampingi oleh alumni KPI Angkatan 2023 Alfie Hidayat kemudian penampilan Syarhil yang diisi oleh Andi Saputra mahasiswa Prodi IAT semester 7 Fatimatu Zara Prodi KPI semester 5 dan Anissa Aziza KPI semester 1 Kita kan harus merawat ya merawat negara kesatuan Republik Indonesia itu dimana negara kita ini kan sudah tahu semua bahwa berdasarkan Pancasila Pancasila sebagai ideologi negara kita Alhamdulillah banget kami mendapatkan kesempatan yang bisa dibilang langkah ya untuk mengisi kuliah umum ini yang kebetulan diisi oleh pejabat dari BPP Pusat langsung dan merasa Alhamdulillah wow sekali gitu lah Alhamdulillah dan ini merupakan pengalaman pertama saya pribadi ya untuk mengisi di grup Syarhil ini dan pertama kali ketemu mereka juga jadi Alhamdulillah kami sukses menampilkan apa yang terbaik dari kami lanjut ya jadi itu kesan dan kesannya sangat senang sudah bisa tampil dengan lancar walaupun kami latihannya cuma satu harian aja ya dari kemarin habis itu bersyukur karena lancar sampai akhir oke kesannya pastinya sangat bangga ya terutama aku dari mahasiswa baru semester 1 komunikasi penyiaran Islam di Fakultas Susuluddin Adab dan Dakwa dan kan baru pertama kali juga nih kak aku Syarhil sama kakak-kakak yang hebat-hebat banget gitu dan tadi kita latihan sebelum tampil juga Alhamdulillah lancar sampai kami selesai tampil begitu jadi kami sangat bangga soalnya ini kan juga merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia sendiri jadi ya kami sangat-sangat bangga mewakili dari Fuad terima kasih demikian rangkaian acara sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia saya Alda Syafrina UINC News melaporkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!